Intro Cuaca ekstrim yang terjadi di kota Sungai Penul beberapa hari terakhir ini menyebabkan terjadinya banjir dan longsor serta merendam badan jalan dan rumah warga juga mengakibatkan jebolnya jalan penghubung antara desa Tanjung dan desa paling serumpun kecamatan Hamparan Rawang hingga saat ini jalan penghubung tersebut masih digenangi air dan mengakibatkan lahan persawahan warga terendam Salah satu tokoh masyarakat desa Tanjung, Yuzarlis, mengatakan dengan jebolnya jalan penghubung ini banyak sekali kerugian yang diderita oleh masyarakat seperti gagal panen dan susahnya mencari rumput untuk makan ternak Jalan penghubung antara desa Tanjung dan desa paling serumpun ini yang merugikan banyak-banyak masyarakat diantaranya yaitu tanamannya yang baru bisa mau panen setelah jebolnya tanggul ini tidak bisa jadi panen yang kedua di segi peternakan seperti ayam, itik dan sapi malah kerbau pun ada juga yang ketelantaran tidak ada makan dikenakan rumputnya terendam kami selaku masyarakat dan saya atas nama Yuzarlis Patipasak selaku pemegang pusaka adat yang bergelar Patipasak sangat mengkhawatirkan tentang masyarakat tiga desa khususnya dan masyarakat Hampara Rawangnya dan imbasnya balik seluruh masyarakat tiga desa Tanjung ini sangat-sangat dirugikan ini dan kami mohon kepada bapak-bapak AS pejabat yang membidangi di segi pengairan di PU itu supaya melihat langsung tentang jebol ataupun patahnya jalan penghubung kami ini kami dari masyarakat tiga desa ini sangat mengharap sangat kepada yang pertama bapak-bapak legislatif, bapak-bapak eksekutif bapak-bapak yudikatif yang berada di kursi-kursi empuk di sana itu supaya memperhatikan terutama masyarakat tiga desa Tanjung ini sekali lagi kami tekankan apakah masyarakat kota sungai penuh pada umumnya tidak mempunyai dana tentang masalah jebolnya tanggul ataupun jalan kami ini kerana jalan kami ini sudah patah ataupun sudah lebih dari empat bulan kalau tidak salah itu ataupun bagaimana dan pun pihak dari pihak pemerintah kota sungguh penuh terutama bencal, bencana alam itu pun sampai hari ini belum ada yang membukakan mata kepada tempat kami ini untuk itu beliau mengharapkan kepada pihak berwenang dalam menengani masalah ini agar secepatnya turun ke lokasi jalan yang jebol ini karena sudah hampir empat bulan jebol jalan penghubung ini belum ada dari pemerintah dan pihak terkait datang meninjau lokasi Yasir Firman, SPTP melaporkan